Hai, minasan. Kembali lagi dengan saya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Irodori Bab 8. Jadi di Bab 8 ini topiknya hampir sama dengan di Bab 7 yang sudah pernah kita pelajari, yaitu Ieto Shokuba. Nah, di sini ada Yamada Sang wa doko ni imaska. Yamada ada di mana? Atau Tuan Yamada ada di mana? Nah, di sini diharapkan nanti kalian bisa menyampaikan atau menyatakan keberadaan seseorang, khususnya benda hidup, karena di sini menggunakan imaska. Oke, baik, minasan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Kokode Ujiawase Shimasuka. Kokode Ujiawase Shimasuka, yang artinya apakah kita akan melakukan meeting di sini? Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu mendengarkan penjelasan sederhana saat dipandu keliling ruangan di tempat kerja, serta memahami ruangan apa itu. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Oke, baik, minasan. Kemudian silakan perhatikan pola kalimat yang ada di layar. Pertama-tama di sini ada tempat, D, kata kerja. Tempat, D, kata kerja. Nah, D di sini digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya aksi atau dilakukannya suatu kegiatan. Jadi, caranya menggunakan adalah kata benda atau kata benda khususnya tempat, D, kata kerja. Kemudian coba kita lihat di bawahnya, di sini juga sudah ada Koko wa Shokudo desu. Koko de Hirugohao Tabemasu. Nah, sini ada Tabemasu ya. Tabemasu kan kegiatan ya. Kegiatannya apa? Makan. Jadi, Koko itu adalah tempatnya, Koko. D itu adalah D, jadi makan siang di sini. Bisa diatakan seperti itu ya. Makan siang di sini. Baik, minasan. Kemudian di selai ini tugas kalian adalah menghafal kosa kata yang ada di sini ya. Nanti saya akan putarkan, silakan diikuti, repeat, dan latihan. Sehingga kalian hafal nantinya. Oke, langsung saja saya putar. Silakan di simak. Terima kasih. C. Q等室 D. 会議室 E. 喫煙所 F. 倉庫 会社の部屋 A. 後遺室 B. 食堂 C. Q等室 D. 会議室 E. 喫煙所 F. 倉庫 Nah, kemudian tugas kalian adalah mendengarkan bahasa Jepang yang akan saya putarkan. Nah, di situ tugas kalian adalah pilihlah jawaban yang benar. Di sini ada A sampai F ya. Jadi silahkan kalau misalkan dia mengatakan Shokudo, berarti jawabannya B. Dan seterusnya. Paham ya? Oke, langsung saya putarkan sekarang juga. D. ここは会議室 D. ここは会議室 D. ここは食堂 D. ここは食堂 D. ここは後遺室 D. ここは食堂 Kemudian di slide ini tugas kalian kembali mendengarkan percakapan. Kemudian silahkan jawab ya. Nanti akan bercakap-cakap tentang menjelaskan ruangan atau kamar ya. Tugas kalian adalah menebak kamar tersebut. Kamar itu apa? Kamar apa? Ruangan apa? Jadi di sini juga sudah ada pilihan A, B, C, sampai F. Silahkan kutip jawaban dari situ. Ya, karena jawabannya akan keluar dari situ. Silahkan pilih A, B, C, sampai F. Silahkan tulis di kolom yang sudah tersedia. Satu, dua, tiga, empat ini ya. Silahkan ditulis di situ. Oke, saya akan tutarkan. Silahkan disimak. Terima kasih. Satu.. Contohnya si Tunggu hotel. Entahari. Satu.. Sampai jumpa. Silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah saya set. Oke, minasan. Kemudian di slide ini tugas kalian adalah mendengarkan kembali percakapan yang akan tertiputar. Silahkan cari tahu fungsi dari setiap kamar. Jadi, setiap kamar itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Silahkan cari jawabannya dari A sampai E. A itu ada kigaimas, gua utabemas, ochao iremas, uchi awasesimas. Silahkan cari tahu di situ, dan sesuaikan dengan jawabannya. Kalau sudah tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom ini. 1, 2, 3, 4. Silahkan tulis A, I, U, E, O. Yang mana nanti? Silahkan dicari. Silahkan tulis A, I, U, E, U, E, U, I, U, E, U, E, U, I, U, E, U, I, U, E, U, E, U, I, U, I. Hai gisitsu desu Koko de uchi awase o shimasu Hai Yon Eh to Koko wa shoku dou desu Koko de gohan o tabe masu Hai Oishii desu yo Hai, minasan, silakan di chochokan jawabannya Kemudian disini tugas lain adalah mengisi bagian yang kosong Jadi silakan dengarkan percakapannya Kemudian isi bagian yang kosong Oke, langsung saya putarkan percakapannya Koko wa danseino kouishitsu desu Koko de kigaemasu Koko wa kyutousitsu desu Koko de uchi awase o shimasu Koko de uchi awase o shimasu Koko de uchi awase o shimasu Koko wa shoku dou desu Koko de gohan o tabe masu Oke, baik, minasan Silakan cocokkan jawaban kalian Oke, minasan Sampai disini Mudah-mudahan bisa dipahami ya Apa yang saya sampaikan Terus di Terus yang kedua Atau di slice berikutnya ini Kita akan belajar Shukudo ni imas Shukudo ni imas Ini menyatakan ada ya Ada di shukudo Untuk benda atau makhluk Untuk makhluk hidup ya Menyatakan ada untuk makhluk hidup Nah disini nanti harapannya Kalian mampu bertanya Ataupun menjawab mengenai keberadaan seseorang Seperti apa? Mari kita Seperti apa? Seperti apa penjelasannya? Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak di slice berikutnya Baik, pertama-tama Saya akan coba menjelaskan secara simpel aja ya Secara singkat Disini rumusnya sudah ada Orang Wa Tempat Ni imas Nah, pertama-tama itu ada orang Orang yang dibicarakan atau orang yang dimaksud itu siapa Terus partikelnya Wa Tempatnya di mana Entah itu ada Shukudo Jimu Shou Namakan Ni imas Nah, ini menyatakan keberadaan ya Nah, jadi Ungkapan ini digunakan ketika menjelaskan mengenai keberadaan seseorang Pada bab ini digunakan ketika Mencari seseorang atau memberitahu Tentang keberadaan seseorang di tempat kerja Kemudian di slice ini kita akan membahas tentang bagaimana kalau misalkan menyatakan tidak ada Nah, itu cukup kita ubah imas menjadi imaseng Imas menjadi imaseng Atau inai desu Ini sama artinya ya Jadi, disini ada orang Wa imas Jadi, disini ada orang Atau hito wa imaseng Atau disini ada orang Wa inai desu Ya, misalkan Misalkan Suji sang wa imaseng Neh Jadi, suji sang tidak ada ya Atau Amandasang Inai desu neh Amandasang Inai desu neh Jadi, amandasang Tidak ada ya Seperti itu Seperti itu Jadi, imaseng ini adalah bentuk negatif daripada imas Kemudian, inai desu ini memiliki makna yang sama dengan imaseng Oke, baik, minasang Jadi, di slice ini kita akan coba praktekkan Bagaimana caranya menggunakan apa yang telah kita pajari tadi Nani nani imas Nani nani imaseng Misalkan seperti itu ya Nah, pertama-tama disini ada nomor 1 Coba lihat di nomor 1 Semimisen Yamada san wa doko ni imas ka? Atau Semimisen Yamada san wa doko desu ka? Ya, kan tadi jawabannya adalah nomor 1 Misalkan Shukudo ni imas Atau Shukudo desu Terus jawab Wakarimashita Kalau kalian sudah paham ya udah Wakarimashita Terus di sampingnya Semimisen Suji sang wa imas ka? Suji sang wa imaseng neh Atau Suji sang wa inai desu neh Tabung soko desu Tabung soko desu Tabung soko desu Wakarimashita Kembali lagi kalau sudah paham ya udah Wakarimashita Oke, kita langsung aja dengarkan native speakernya kayak gimana Silahkan di simak 1 Sumimisen Yamada san wa doko ni imas ka? Shukudo ni imas Wakarimashita 2 Sumimisen Tsuji sang wa imas ka? Tsuji sang wa imaseng neh Tabung soko desu Wakarimashita Wakarimashita 1 Sumimisen Yamada san wa doko ni imas ka? Shukudo ni imas Wakarimashita 2 Sumimisen Tsuji sang wa imas ka? Tsuji sang wa imaseng neh Tabung soko desu Tsuji sang wa imaseng neh Tsuji sang wa imaseng neh Tsuji sang wa imaseng neh Tsuji sang wa ima 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 Yang ada di sini? Di sini. Entahirah. Terima kasih. Tenggai-kan? 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 Tenggai-kan. Tenggai-kan. Terima kasih. Tenggai-kan. Tenggai-kan. 4. Amanda-san, kemudian di slice ini, sensei akan mengetes kalian. Di sini sensei akan memutarkan beberapa percakapan, kemudian kalian tebak keberadaan orang itu di mana. Entah itu nanti di jimushou, shokudo, dan sebagainya, atau di toire bahkan mungkin. Silahkan simak kaiwanya. Isi kolom 1, 2, 3, 4 ini dengan ABCD, atau silahkan ditulis juga tidak apa-apa. Oke, langsung saja kita simak percakapannya seperti ini. 1. すみません, yamada-sanはどこにいますか? 食堂にいます. 分かりました,ありがとうございます. 2. あの,すみません,長居-sanはどこですか? 長居-san? ああ,会議室にいるよ. あ,どうも. 3. すみません,すみません,辻-sanはいますか? 辻-sanは… あれ? いませんね。 多分倉庫です。 じゃあ,探してみます。 4. アマンダさん、いますか? えっと… いないですね。 そうですか? 分かりました。 先、どうやっていただきましたか? じゃあ、渡しを見つけた後、 渡し、渡し渡しを追加すかし、 responsiveに… kitに、 それが… あ,手達が… やっぱり知りたいになってきました。 その、基本に… に seize動自体… 植付け… 空 Head… 探してみる… 空 Head… �て… 空 Head… 空 Head… ー… 10…. 山田さんはどこにいますか 食堂にいます 長井さんはどこですか 会議室にいるよ 辻さんはいますか いませんね アマンダさんいますか いないですね Kemudian yang terakhir silahkan cek jawaban kalian dengan jawaban yang sudah sensei share Kemudian di slide ini kita akan belajar 朝見はそこにあります 朝見はそこにあります Di sini harapnya nanti kalian mampu bertanya ataupun menjawab mengenai tempat meletakkan suatu barang di tempat kerja Nah untuk detailnya kita akan bahas di slide berikutnya Oke minasan pertama coba lihat dan perhatikan layar kalian Di sini ada benda わ こ こ そこ あそこにあります Misalkan atas bawah dalam samping silahkan hafalkan dulu ini Setelah itu baru kita masuk ke slide berikutnya untuk membahas untuk menyatakan letak atau posisi keberadaan suatu benda Entah itu di dalam Entah itu di dalam Entah itu di dalam Luar Samping Dan atas Oke langsung saja sensei putarkan Silahkan disimak Asa Dan词 Tenta Dan Terima Huo An Yani Pain Ten 口 Si N Naka D Yoko Kemudian tugas kalian adalah mendengarkan percakapan sambil menulis jawaban apakah nanti itu letaknya di atas, di bawah, di samping, di dalam. Silahkan pilih dari A sampai D. Silahkan disimak dan tulis jawaban kalian. Ichi Naka desu Ni Ue desu San Yoko desu Yon Shita desu Oke, minasan. Karena tadi di slide sebelumnya kita sudah belajar mengenai posisi atau letak ya. Jadi, disini kita akan membahas rumus yang ada di layar kalian. Coba perhatikan rumus yang ada di layar kalian. Itu ada N no posisi ni arimasu. Nah, tadi kita sudah belajar posisi ya. Pertama-tama, silahkan pilih kata benda. Ya, kata benda. Setelah itu tambahkan partikel no. Setelah itu tambahkan posisinya di bagian atas, bawah, tengah, dan sebagainya. Ni arimasu. Ni arimasu. Misalkan, hikirashi no nakani arimasu. Ya, atau mungkin hako no nakani arimasu. Ya, atau mungkin suke no yoko ni arimasu. Dan sebagainya. Nah, ungkapan ini digunakan ketika menjelaskan letak sesuatu secara rinci. Pada bab ini digunakan ketika memberitahukan letak alat tulis, peralatan, ataupun benda lainnya di tempat kerja. Nah, kemudian di slide ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit perbedaan daripada arimasu sama imas. Pertama-tama, perlu kalian pahami arimasu digunakan untuk menyatakan letak atau posisi atau keberadaan dari suatu benda. Terus, imas digunakan untuk menyatakan letak atau posisi atau keberadaan daripada makhluk hidup. Nah, di sini sudah ada rumus-rumus juga ya. Ini rumusnya kata benda ga arimasu. Rumus yang pertama itu ada tempat ni benda ga arimasu. Contohnya, kokoni rezoko ga arimasu. Terus yang berikutnya, tempat ni orang atau hewan ga imas. Contohnya, asokoni neko ga imas. Untuk beranya, itu gampang banget. Pertama ada benda wa dokoni arimasu ka. Misalkan, nori wa dokoni arimasu ka. Nori wa dokoni arimasu ka. Kemudian, rumus yang lain adalah orang atau hewan. Wa dokoni imas ka. Contohnya, ya marasangwa dokoni imas ka. Ya marasangwa dokoni imas ka. Yang terakhir atau yang paling bawah adalah menjelaskan di mana suatu atau seseorang berada. Dokoni imas ka. Dokoni arimasu ka. Contohnya seperti itu. Jadi, contohnya atau rumusnya. Jadi, rumusnya seperti ini. Ada benda wa tempat ni arimasu. Ada benda wa tempat ni arimasu. Contohnya, nori wa hikidashi no naka ni arimasu. Kemudian, di sampingnya itu ada orang atau hewan. Terus, partikelnya wa tempat ni imas. Ni imas. Ingat ya untuk makhluk hidup itu. Ingat ya untuk makhluk hidup itu adalah imas. Contohnya, yamadasangwa shokudo ni imas. Kemudian, di selai sini kita akan coba praktekkan. Jadi, tugas kalian adalah dengarkan percakapan berikut sambil pahami. Coba pahami apa arti dan maksud daripada percakapan ini. Silahkan disimak. Saya akan putarkan mulai sekarang. Sini-mase, haasami wa doko ni arimasu ka? Soko ni arimasu. 机 no ue desu. Arigatou gozaimasu. Sini-mase, gaum teipu wa doko desu? Aso ko desu. Hako no na ka ni arimasu. Arigatou gozaimasu. Nah, kemudian, di selai sini kita akan praktekkan. Kita akan praktekkan kembali. Jadi, tugas kalian adalah pertama-tama dengarkan percakapannya. Kemudian, silahkan cari letak daripada benda yang mereka cari. Misalkan, di bawahnya sudah ada koko, soko, asoko. Jadi, silahkan. Yang pertama, mereka mencari yang namanya nori. Nah, nori itu adanya di mana? Silahkan pilih. Nanti ada koko, soko, asoko. Dan seterusnya sama. Jadi, silahkan simak percakapannya. Baik-baik. 1 Ano, nori wa doko ni arimas ka? Koko desu. Hikikida shi no na ka ni arimas. Hai, dozo. Ah,すみません. 2 Simimase, gaum teipu wa doko desu? Gaum teipu? Aso ko desu, hako no na ka. Ah,わかりました. 3 Ano,すみません. Fax wa doko ni arimas ka? Ah, aso ko. Kopiiki no yoko. Ah,わかりました. Arigatou gozaimasu. 4 Hasa mi, arimas ka? Ah, soko ni arimas. Tsukue no ue desu. Ah, arigatou gozaimasu. 5 Eh, toh, gomibako wa... Oh, soko, soko. Eh? Tsukue no shita. Ah, arigatou. Oke, baik, minasan. Silahkan cocokkan jawaban kalian dengan uji jawaban yang telah sensei share. Sia di slide ini, silahkan simak percakapannya dan isi bagian yang kosong. Silahkan, disimak. Nori wa doko ni arimas ka? Koko desu. Gamu teipu wa doko desu ka? Ah, soko desu. Hasa mi, arimas ka? Soko ni arimas. Hikida shi no na ka ni arimas. Kopiiki no yoko. Tsukue no ue desu. Tsukue no shita. Oke, minasan. Baiklah, silahkan cek jawaban kalian dan cocokkan dengan kunci jawaban yang telah sensei share. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar tentang hea no hyoji. Hea no hyoji. Nah, disini harapannya nanti kalian mampu melihat tanda di pintu masuk suatu ruangan dan memahami ruangan apakah itu. Oke, untuk lebih lanjutnya kita lihat slide berikutnya. Nah, kemudian coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Misalkan yang nomor satu ini adalah ruang ganti. Terus yang kedua ini adalah kaigishitsu atau ruang rapat. Kemudian ini adalah smoking areal. Jadi tempat merokok. Terus di sampingnya itu ada reception, reception room. Terus ada office atau jimushou. Terus ada soko atau gudang. Mudah-mudahan kalian bisa memahami nanti ketika melihat ini di depan pintu masuk. Jadi kalian tahu itu ruangan apa. Kemudian ini adalah beberapa kanji yang harus kalian hafalkan di bab ini. Yang pertama itu ada we, sita, naka. Cuma tiga, gampang banget. Silahkan dihafalkan sendiri. Kemudian untuk latihan berikutnya silahkan coba ketik di HP kalian atau bisa juga ketik menggunakan laptop atau komputer yang kalian miliki. Silahkan dicoba dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya.